Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat youtube yang saya hormati Kali ini admin akan berbagi informasi seputar Keutamaan apabila seorang istri itu tersenyum kepada suaminya Tidak jarang kita menganggap hal ini adalah suatu hal yang sepele Akan tetapi apabila hal ini dilakukan oleh pasangan yang sudah melakukan ikatan pernikahan Maka akan dinilai sebagai ibadah Ibadah bukan hanya sholat Ibadah bukan hanya puasa Ibadah bukan hanya mengajik Akan tetapi Tersenyum Kepada suami Atau suami kepada istri Ini termasuk adalah ibadah Oleh sebab itu Rasulullah SAW Pernah berkata Yang mana artinya Senyummu dihadapan saudaramu Bernilai pahala sedekah bagimu Hatis riwayat Tirminti Ini adalah pengertian secara umum Jadi siapa saja kalau tersenyum kepada orang lain Itu termasuk sodako Jadi dinilai sebagai pahala Kemudian Apabila sang istri Tersenyum kepada suaminya Maka ini bukan suatu Perbuatan yang biasa Akan tetapi dinilai sebagai pahala oleh Allah SWT Hal ini pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW Rasulullah pernah berkata kepada putrinya Yaitu Fatimah Di dalam kitab Buku Dilijen Vibayani Buku Ki Zaujen Karangan Syekh Nawawi Al-Bantani Dimana Nabi pernah berkata Wai Fatimah Tidak ada seorang istri yang tersenyum Di hadapan suaminya Kecuali Allah akan Memandangnya dengan pandangan Kasih Atau rahmat Allah akan Melihat Perempuan tadi yang tersenyum kepada suaminya Dengan B'ayni rahmat Dengan pandangan yang Kasih Jadi Sahabat Youtube semuanya Ini merupakan Amalan ibadah yang Sangat mudah Kita lakukan Apabila Berjumpa dengan pasangan kita Maka Sebaiknya Kita upayakan untuk Tetap tersenyum Karena tersenyum Itu termasuk Termasuk perbuatan Ibadah Selain termasuk ibadah Tersenyum juga Termasuk perbuatan yang bisa menyenangkan orang lain Jadi Banyak orang yang Disukai Itu karena Selalu tersenyum Mukanya tidak pernah cemberut Mukanya tidak pernah Marah Maka orang yang tersenyum ini Akan dilihat oleh Allah Dengan pandangan kasih sayang Kalau Allah Sudah memberikan Pandangan yang Seperti itu Maka Kita akan terpilih Sebagai Orang-orang yang Dikasih Ini termasuk Ibadah yang Sangat luar biasa Dan Mudah sekali Kita lakukan Akan tetapi Tergantung Diri kita Kira-kira Apakah kita Hanya menganggap Hal ini Sebagai hal biasa Atau Hal ini sebagai Suatu bentuk Amalan ibadah Oleh sebab itu Para istri Sekalian Khususnya Apabila Berhadapan dengan Para suami Maka sebaiknya Tunjukkan wajah Yang berseri-seri Jangan hanya Menunjukkan wajah Yang berseri-seri Kepada pria Yang lain saja Karena Menunjukkan wajah Yang sangat indah Sangat menyenangkan Di hadapan suami Termasuk Perkuatan yang Sangat Mulia Dan termasuk Ibadah Oleh sebab itu Demikian Yang dapat saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!